Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas ya jadi hari ini kita ada pasien ini gigi palsu nya udah kita cetak ini cetakan Gip udah jadi tinggal proses membuat gigi palsu ya jadi ini bagian depan ada 8 gigi ya jadi bagian belakang di sini masih ada gigi aslinya di sini juga masih ada ya jadi kita akan membuat gigi palsu bagian atas memakai penahan kawat ya jadi penahan kawat ini sangat penting untuk pelekatan gigi palsu ya jadi nanti di sini kita akan bikin kawat bagian sini kita akan bikin kawat ya jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas memakai kawat di samping ya jadi untuk kawat gigi palsu sebaiknya memakai kawat di bagian belakang ya jadi kalau di bagian belakang enggak kelihatan kalau bagian depan agak kelihatan ya jadi buat ahli gigi ini pemula untuk pemasangan kawat sebaiknya di bagian belakang ya Oke disimak videonya jangan lupa buat yang suka dengan channel ini dukung terus like comment subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya Oke jadi ini gigi palsunya udah kering ya ini udah kering tinggal proses membuka Hai ini juga kemudian sudah akan menghasiskan langin-langin agrilik yahome Hai kejar jadi penghalusan langit-langit akrilik ini sekitar 30-40 menit ya jadi setelah kita pakai yang kasar kemudian kita pakai yang halus ya ini masih kasar ya jadi proses selanjutnya kita akan menghaluskan langit-langit akrilik memakai gurinda yang halus ya kalau yang ini gurindanya kasar jadi tahap selanjutnya kita akan menghaluskan langit-langit akrilik memakai gurinda yang halusnya proses selanjutnya jadi setelah memakai gurinda yang kasar kita akan memakai gurinda yang halus ya selamat menikmati 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 ini setelah kita memakai gulinda yang halus langit-langit akriliknya lebih halus ya jadi proses selanjutnya kita akan mengamplas bagian langit-langit akrilik kemudian setelah kita kita amplas baru kita poles ya jadi setelah kita poles langit-langit akrilik ini lebih mengkilat ya jadi setelah kita poles proses selanjutnya kita akan memasang di mulut pasien ya di hitam selamat menikmati